Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat datang kembali bersama kami di channel lapi printing barabai hari ini kita akan membicarakan tentang step up ini adalah step up 150 watt jadi ini adalah step up 150 watt 30 Ampere fungsi dan kegunaannya ini tentu saja untuk meningkatkan arus ataupun potase jadi kita bisa untuk melakukan pengecesan untuk melakukan pengecesan baterai dengan beban dengan arus 24 volt 36 volt 48 volt sampai 60 volt jadi ini bisa masuk ini dari innya nah ini innya ini dari 12 volt sampai 60 volt sedangkan outputnya ini bisa 24 sampai 90 volt jadi fungsi dari step up ini ialah untuk pengecesan yang memerlukan daya lebih tinggi nah ini bisa buat kita melakukan pengecesan sepeda listrik yang menggunakan 48 volt dengan disupply dari paki 12 volt oke sekarang kita akan lihat sedikit apa saja yang ada di menu atau yang ada di di pcb nya ini nah ini dari input ini input ini untuk harus inputnya sudah dikasih kabel biar lebih mudah nantinya nah disini ada untuk settingan arus minimumnya jadi kita bisa setting untuk arus minimum dari baterai agar baterai tidak dapat rusak jadi kita bisa jadi kita bisa setting disini mungkin di 12 volt nah lalu kemudian misalnya kita mau mancas dengan yang lebih tinggi misalnya 24 volt 36 volt 48 volt nah ini pengaturannya nah disini kita bisa setting disesuaikan dengan protose yang akan kita cas nantinya nah ada lagi satu ini di tengah nah ini untuk mengatur arus jadi berapa arus yang diizinkan karena ini ada 30 ampere mungkin untuk amannya bisa digunakan di 20 ampere maksimal namun jika mau menggunakan 20 ampere sebaiknya ini ditambahkan lagi kipas angin untuk mendinginkan walaupun disini sudah ada kipas angin dan juga ada head sink namun kalau diatas sudah 20 ampere sebaiknya ditambah lagi pendinginnya oke untuk melakukan setting arus dari input ataupun output juga untuk mengetahui ampere yang akan kita gunakan karena ini karena ini tidak ada dapat polmeternya tidak ada displaynya maka kita memerlukan wattmeter ataupun wattmeter tambahan nah kita perlu memerlukan wattmeter tambahan seperti ini ataupun yang ada sesuai keinginan kita yang penting ada wattmeter nya balik nah ini ada wattmeter nya nanti kita bisa cek sebelum kita melakukan pengecesan nya jadi kita gunakan ini wattmeter sebagai alat tambahan ini nanti juga kita akan praktekkan untuk apa namanya untuk pengecesan ke sepeda listriknya jadi biar bisa dilihat nanti bagaimana ini juga berfungsi untuk melakukan pengecesan buat sepeda listrik ataupun mungkin juga bisa nanti motor listrik itu berapa watt itu ada 72 volt dikali 20 ampere 1400 mungkin masih bisa atau tidak ini belum tahu namun yang pasti kita ini nanti kita akan coba akan di baterai listrik sekalian kita juga akan lihat bagaimana nanti cara setting dari input dan juga outputnya serta ampere nya atau arusnya nah untuk itulah hari ini kita cuma sekadar review alatnya saja dulu akan datang kita akan review cara penggunaannya langsung ke baterai atau ke ya sepeda listrik sehingga nantinya teman-teman bisa juga kalau mau ikut ini yang menggunakan sistem DC langsung tanpa menggunakan inverter jadi kita memanfaatkan dari panel panel surya listrik gratis dari tenaga surya tanpa menggunakan inverter jadi langsung nantinya kita dari baterai yang diterima dari panel surya langsung kita masukkan ke sini oke untuk saat ini itu saja saya dulu tentang pembahasannya nanti kita akan lanjut ke cara peningkat cesan sepeda listriknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih